Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Kita ke informasi lain, pepersa lima pelajar SLTP asal Wonosobo, Jawa Tengah berhasil menjuarai lomba karya ilmiah tingkat ASEAN. Para pelajar ini mengusung daur ulang limba sampah menjadi barang yang bernilai serta bermanfaat bagi masyarakat. Kelibah siswa kelas 9 SMPN 1 Wonosobo tersebut adalah Boksa Sadaan, Yumna Ayla, Indira Ramsha, Nazihah Asna, dan Nafalo Azharia. Mereka berhasil menyebut juara pertama dalam lomba Simeo Singapore Students Challenge 2023. Inovasi yang dibawa oleh kelima pelajar tersebut sesuai dengan tema ramah lingkungan, yakni memanfaatkan barang limbah serofoam untuk dijadikan campuran pembuatan roster atau ventilasi rumah. Menurut guru pembimping Wahyu Prasetyanto, kelima siswa tersebut mewakili Indonesia setelah melewati seleksi tingkat nasional. Hasil karya mereka juga berhasil menjadi yang terbaik di antara 9 peserta dari negara ASEAN lainnya. Kemudian kami bersaing dengan 10 atau 9 sekolah terbaik di Indonesia. Kemudian diminta untuk membuat proposal yang terkait dengan SDGs, Sustainable Development Goal tersebut. Kemudian dalam waktu 1 bulan kami menyusun proposal, kemudian yang alhamdulillah terpilih di SMPN 1 Wonosobo ini sebagai perwakilan di Indonesia. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!